Seorang bocah laki-laki di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, minta pindah agama kepada ibunya Gegara merasa kesakitan saat disunak. Kejadian ini berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, saat awak tribun new Sultra.com, melakukan peliputan narapidana rutan kelas 2A Kendari yang kabur. Saat menunggu di depan Rumah Sakit, turun seorang bocah laki-laki menggunakan baju putih dan sarung. Ia terlihat memegang sarungnya agar tidak bergesakan dengan luka usai disunat. Ketika berjalan sandal anak tersebut sempat terlepas, awak tribun new Sultra.com pun kemudian mencoba membantu mengambil sandal yang tertinggal. Dia habis sunat, dia mau pindah agama katanya, karena sakit sekali pas dia disunat. Canda ibu yang menggunakan jilbak tersebut sambil membawa anaknya masuk ke dalam rumah sakit. Lalu tak berselang lama, mereka pun kembali keluar. Terlihat bocah laki-laki tersebut enggan melakukan kontrol pada luka sunatnya. Ibu yang belum diketahui identitasnya tersebut mencoba meyakinkan sang anak tidak akan sakit saat dirawat. Sakit sekali ibu, besok saja, jawab anak itu saat diyakinkan oleh ibunya. Saat awak tribun new Sultra.com ingin mendekati ibu dan bocah laki-laki yang bernegosiasi mengenai luka sunatnya, tiba-tiba narapidana yang kabur keluar dari rumah sakit untuk dibawa ke rutan kendari. Awak tribun new Sultra.com pun tak sempat berkenalan dengan bocah laki LK dan ibu yang sedang bernegosiasi tersebut. Jangan lalu tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!